Halo RekanTrader, ketemu lagi dengan MS Trade & Investment. Kali ini saya ingin membahas tentang jenis-jenis trend yang ada dalam pergerakan harga saham. Sebelumnya bagi yang belum subscribe silahkan untuk subscribe dulu sehingga mendapatkan notifikasi terbaru apabila ada video-video yang di-upload dari MS Trade. Trend dalam sebuah pergerakan saham itu dibagi menjadi tiga, yaitu Major Trend atau Trend Utama, Primary Trend, Kemudian Secondary Trend atau Intermediate Trend, dan Minor Trend atau Trend Minor. Sebelumnya untuk lebih mudah memberikan gambaran tentang trend, lihatlah dulu gambar yang ada di layar ini. Jadi pada gambar ini terlihat garis A, B, C, D, E, bila dihubungkan akan membentuk suatu trend. Terlihat ini adalah trend utama, garis trend utama atau Major Trend. Untuk melihat trend utama ini, maka Rekan harus menggunakan time frame yang panjang, misalnya mingguan ataupun bulanan. Sekarang dari sini kita sudah mendapatkan gambaran trend suatu saham dalam jangka panjang. Nah, coba sekarang kita akan perkecil time frame-nya dari bulanan menjadi mingguan. Apa yang terjadi? Ternyata kita melihat ada trend juga. Jadi di dalam trend, trend yang panjang tadi, ternyata kalau kita perkecil time frame-nya, kita menemukan trend lagi. Oke, kita akan lihat lagi. Coba sekarang kita akan rubah lagi menjadi time frame harian. Yang pertama tadi kan bulanan, mingguan, harian. Sekarang kita ke harian. Coba kita akan cari pada pergerakan harga harian tersebut apakah ada trend. Ternyata kita menemukan satu trend lagi. Sekarang apabila kita kembalikan lagi ke chart bulanan, ternyata dari trend yang pertama kita cari, kemudian trend yang kedua, trend yang pakai mingguan, dan kemudian trend yang pakai harian, ternyata ketiganya bisa kita lihat dalam chart ini. Jadi dalam chart ini, chart bulanan ini, terlihat ada tiga jenis trend yang terkumpul jadi satu. Jadi kita bisa melihat major trend, secondary trend, dan minor trend. Untuk memudahkan belajar, maka kita akan analogikan trend dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Kita akan ambil contoh, pasang surutnya air laut. Jadi di sini rekan tahu, pasang air laut itu kita akan gunakan sebagai perumpamaan, sebagai major trend. Kemudian gelombang atau ombak laut itu sebagai secondary trend. Dan riak-riak, riak-riak gelombang naik turun yang paling kecil itu, yang biasa di pinggir pantai, itu adalah minor trend. Kalau rekan lihat, urutan dari ketiga hal di atas, yaitu pasang air laut, ombak air laut, dan riak gelombang, itu yang paling kuat adalah pasang gelombang, baru kemudian riak. Pasang laut bisa berlangsung lama, beberapa jam siklusnya. Saya tidak tahu pasti, mungkin sekitar 6 jam pasang naik, 6 jam pasang turun. Kemudian ombak atau gelombang berlangsung cepat, beberapa puluh detik sampai beberapa menit siklusnya. Yang paling cepat adalah riak. Riak itu berlangsung sangat cepat, hanya hitungan detik. Pergerakannya cepat sekali naik turunnya. Seperti halnya dalam tren saham, maka paling kuat adalah major trend, secondary trend, dan minor trend. Dalam hal ini, yang paling mudah adalah yang paling kuat adalah pasang, kemudian ombak, dan riak gelombang. Kemudian kita berikutnya akan membahas tentang lama terjadinya tren. Major trend atau tren utama itu berlangsung lama. Makanya untuk mendapatkan major trend harus digunakan time frame yang panjang, yaitu mingguan atau bulanan. Intermediate trend berlangsung lebih singkat biasanya, sehingga bisa dicari dengan menggunakan time frame yang pendek. Minor trend atau tren yang paling kecil, ini biasanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Untuk mencarinya, tentu chart harus disesuaikan dengan time frame yang lebih pendek. Sekarang kita akan bicara apa yang harus dilakukan trader dalam menghadapi berbagai jenis tren ini. Seperti kita tahu, dalam trading itu tidak melulu kita ketemu tren naik. Kita kadang ketemu tren turun. Kita kadang ketemu no tren atau tidak ada tren. Trader itu kan kegiatannya hanya ada dua, yaitu membeli, menjual. Tentu kegiatan trader itu disesuaikan dengan kondisi market dan trennya. Artinya, ketika kita bisa mengamati adanya major trend yang bergerak naik, maka kita bisa mengambil posisi long atau beli. Dan karena sifatnya major trend, maka kita akan hold selama mungkin. Selama harga masih bergerak menguat, kita akan ikuti kemanapun dia akan naik. Tentu kita juga tetap memasang yang namanya trailing stop untuk melindungi profit kita. Namun, settingan trailing stop ini tentu jauh. Karena kita tidak mau settingan yang terlalu dekat dengan harga terakhir. Apabila ada intermediate trend, barang bisa hilang. Padahal kita beli sangat di bawah. Pada saat fase-fase pertama. Oh iya, untuk yang belum mengerti tentang fase-fase gerakan saham, maka rekan-rekan bisa melihat video saya tentang fase pergerakan saham. Silahkan rekan lihat di bagian kanan atas. Di situ, saya kasih link bagi yang ingin belajar fase-fase gerakan saham. Oke, setelah kita akan lanjutkan. Kalau tadi kita sudah sampai di major trend, pergerakannya seperti apa? Nah, sekarang ketika kita bisa mengamati adanya intermediate trend atau bukan major trend, maka experienced trader atau trader-trader yang berpengalaman bisa tetap trading dengan menyesuaikan time frame-nya. Artinya, trading dengan time frame yang singkat dan ketat. Artinya apa? Artinya karena itu bukan merupakan major trend, karena ini merupakan intermediate atau bukan trend utama, maka kondisi bisa saja berbalik dengan cepat. Maka di sini, saya kasih tahu bahwa di sini hanya yang berpengalaman. Atau bila Anda ingin mencoba mendapatkan feel-nya, maka Anda harus batasi benar-benar dengan stop loss yang ketat. Artinya kita tahu bahwa kita bukan berada di trend utama, tidak tepat untuk long. Yang lebih tepat kita harus short-term trade. Dan apabila trend berbalik dengan cepat, kita harus sudah bisa mengamankan posisi kita. Oke, yang ketiga adalah tentang apabila trend tidak terbaca, maka sebaiknya kita adalah dalam posisi hold dulu, kita posisi melihat. Artinya kita posisi wait and see dulu. Ketika trend tidak bisa terlihat, lebih baik kita hanya melihat dari luar lapangan saja, atau kita wait and see sampai kita bisa melihat adanya trend yang jelas. Demikian bahasan dari MS Trade tentang berbagai jenis trend. Semoga rekan-rekan trader bisa mengambil manfaat dari video-video yang saya sajikan ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel MS Trade, sehingga rekan-rekan bisa mendapatkan manfaat dari video-video yang sudah saya upload. Bagi rekan-rekan yang, maaf ada jet lewat, lagi latihan. Bagi rekan-rekan yang ingin bahasan tertentu, silakan rekan-rekan berikan komentar di kolom di bawah ya. Misalkan di komentar, silakan Anda beri, saya ingin membahas tentang, saya ingin dibahas tentang satu bahasan ini. Nanti saya usahakan untuk bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan rekan-rekan. Demikian, terima kasih rekan-rekan trader semua.